Intro Simple Present Jadi Simple Present ini adalah proses yang kita gunakan ketika kita akan membicarakan tentang Satu, tentang fakta atau sesuatu yang memang benar, benar adanya fakta Yang kedua, kita menggunakan Simple Present ketika kita berbicara tentang sesuatu yang kita lakukan setiap hari Atau biasa kita sebut dengan Daily Activities Dan yang ketiga, kita menggunakan Simple Present ketika kita berbicara tentang Kebiasaan Atau yang dalam bahasa ini kita sebut dengan Habit Oke, nah kita balik ke pattern yang ini, rumus ini apa sih rumus apa? S, S itu Subject Seperti yang kita tahu, Subject dalam bahasa Inggris itu Subject renang ada tujuh Saya, I, kamu, you, mereka, they, kita, we, dia laki-laki, he, perempuan, she, dan untuk binatang atau benda kita bisa sebut ini Kalau saya, dia suruh menhafalkan ini, saya udah gampang sekali Hafalin saja artis, nama artis A, you, they, we, I, you, they, we, I, you, they, we, he, she, and Nah, fokus ke Subject-nya, kita bagi seperti ini Untuk A, you, they, we, he, she, and, kita hanya perlu menggunakan kata kerja bentuk 1 Contohnya apa sih kata kerja bentuk 1? Itu bentuk yang paling dasar Contohnya, makan, eat, bermain, play, bekerja, work, mengunjungi, visit, dan masih banyak lain Bentuk verb 1 itu adalah yang paling basic Tanpa tambahan apapun Tetapi, ketika kita mulai membicarakan tentang he, she, dan eat Or we call it singular Untuk satu orang saja Kita, verb ini, verb 1-nya Kita harus tambahin S Or, ES Apa nih maksudnya? Oke, dengan kata yang sama Makan Kita bilang eat Plus S Jadi, kita bilang He Is Dia Makan Oke Coba kita Masukkan rumus ini ke contohnya masing-masing Yang pertama Fact Fakta Fakta itu sesuatu yang benar Seperti saya Oke Selalu mulai dengan Subject Saya Saya Adalah Saya Bekerja Sebagai Seorang guru Saya I Bekerja Kita harus menggunakan bentuk satu Jadi, saya menggunakan work I work I work Sebagai As Seorang Guru Jadi, ketika kita membicarakan tentang sesuatu yang benar Sesuatu fakta Kita gunakan bentuk pertama Saya Bekerja Sebagai Seorang Guru Or, kita bisa menggunakan Saya Bekerja Seorang guru Bekerja Bekerja Sekarang yang kedua bagi activity Saya akan mengganti subjeknya menjadi she Coba Saya punya gambar she Dan ini ada A bowl of We call it cereal Oke Ini adalah cereal Jadi, saya akan bilang Dia Makan cereal Untuk sarapan Jadi, dia sarapannya selalu sarapan cereal I can say Dia She Karena dia She I have to put S Harus ditambahkan S Dia makan She Eat Jangan lupa S She Is Dia makan cereal She She I eat cereal Untuk sarapan For Breakfast She She Is Serial For Breakfast Berbeda dengan yang pertama I Work Yang kedua She I She Is She would Like Ok Oke, dan yang ketiga, itu sebagai habit atau kebiasaan, disini kita ganti subjeknya menjadi dua orang, mereka, karena mereka, kita pakai kata they, oke, musuhnya akan membuat mereka berangkat ke sekolah bersama-sama, mereka berangkat ke sekolah bersama-sama, We can say in English, mereka, they, pergi, or berangkat, pergi, karena mereka, kita pakai beluk yang pertama, tanpa S dan lain-lain, mereka pergi, so we add, they go ke sekolah, to school, bersama-sama, we say together, together, so we can say, they, They go to school, together, they go to school, together, nah, seperti yang kita bisa lihat, yang pertama, I work, jangan tanpa S, tanpa S, yang kedua, she is, she is, don't forget this one, and the last one, they, Kalau lebih dari satu, atau plural, plural, kita pakenya yang bentuk pertama, tanpa imbuhan S dan lain-lain, so yes, that's all, Ini masih bentuk positifnya saja, untuk bentuk negatif dan question-nya, akan ada di video berikutnya, thank you. Terima kasih sudah menonton!